Di pasal 3.15, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan, yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan. Nah, liburan itu ya, guru dikapan? Ya itu semesta, kalau saya. Jadi dia berhak untuk libur, dan berhak mendapatkan cuti tahunan. Terima kasih Pak Dalis, mohon izin. Kita mulai acara kita hari ini. Dan mohon izin, yang bertindak selaku moderator pada hari ini adalah saya sendiri. Oke, biar. Lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Dalis dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Bumi Indonesia, Bapak Ibu Anwarji. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini, beliau mengikuti kegiatan Zoom Meeting ini, walaupun sedang dalam keadaan dinas luar. Dan yang kita hormati, di sini berhadir pula, Pak Dalis, 13 Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, se-Kalimantan Selatan. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, kemudian berhadir pula di sini, perwakilan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri, Kepala Madrasah Aliyah Mada Satwa Berswasta, kemudian ada Kepala Madrasah Sanawiyah, MI dan RA juga seperti yang berhadir. Alhamdulillah semua bisa berhadir. Dalam rangka pertemuan kita hari ini, rapat koordinasi, yang mana agenda kita kali ini adalah akan membedah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 ya. PP 17 tahun 2020 ini, atau lebih sering kita sebagai undang-undang ASN, yang mana sehubungan dengan jadwal libur pembelajaran pada kalender akademik. Nah, jadi untuk kalender akademik kali ini, kita membahas tentang peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 ini. Dan Alhamdulillah kali ini kita bisa menghadirkan para sumber kita dari tim Inspektor Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Imran Pauji, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Dan dalam kesempatan ini, kita berdasarkan dari layar laptop kita, partisipan kita ada 111. Dan kuota kita sebenarnya lebih dari 111 ini, Pak Imran ya. Jadi kalau misalnya ada lagi beberapa peserta yang ingin berpartisipasi, itu kami persilahkan. Jadi kami terbuka untuk umum, khusus juga untuk tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Kalimantan Selatan. Begitu, Pak Delnis. Dan dalam kesempatan ini pulang, sambil menunggu kehadiran Ibu Kepala Bidang, dan mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kepada Pak Delnis, Pak Imran Pauji, kami mohonkan pencerahannya mengenai BP 17 tahun 2020 ini. Dan lebih detailnya lagi, mengenai tentang libur tenaga pendidik dan kependidikan, sesuai dengan kalender akademik yang telah diterbitkan oleh dirjen pendidik juga. Baik, dengan hormat kepada Pak Delnis, Pak Imran Pauji, kami persilahkan. Terima kasih. Saya buka. Boleh saya screenshot nanti ya di sini ya? Screen scale-nya ya? Bisa nggak? Boleh, Pak. Silahkan. Silahkan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan atau PENMAD ya, Pendidikan Madasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati juga Ibu Kasih, Ibu Lisa, Ibu Kasih Sarana atau Ibu Kasih Abla ya. Yang saya hormati. Dan para Kepala Seksi PENMAD seluruh Kalimantan yang kami tidak sebutkan satu persatu, setiap kabupaten maupun kota. Para Kepala Madrasah Aliyah Negeri yang saya hormati, para Kepala MTSN, para Kepala MIN dan RA yang saya hormati dan saya banggakan serta saya muliakan. Puji syukur kami panjatkan kehadallah subhanahu wa ta'ala pada siang menjelang sore ya. Mungkin di sana sudah siang, sudah jam 2. Tapi kami juga buru-buru barusan sholat, habis sholat Jumat jam 1 dah. Saya, wah cepat nih ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita panjatkan puji syukur kehadallah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehat panjang punyur, nikmat panjang umur dan kita bisa menguazah ya. Bersirot rahmi lagi kembali. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Dan ini menjadi pencerahan bagi kita untuk materi ini tentang pemberian cuti, eh pemberian liburan di semester pelajaran, tahun pelajaran. Selamat serta salam juga tak lupa kami sampaikan pada tunjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta sahabat, para keluarganya dan sahabatnya, serta pengikutnya, dan seluruh kita semuanya. Saya mau sampaikan dulu bahwa peraturan tentang liburan semester para guru dan dosen, itu di awali regulasinya di PP11 tahun 2017. Nah, sekian waktu dari 2017 adalah ada perubahan di PP17 tahun 2020. Jadi, sejak tahun 3 tahun berikutnya ada perubahan. Jadi gini, di pasal itu kan manajemen ASN ya, di PP11 tahun 2017 itu. Nah, di situ ada keterangan cuti ya, cuti di mana di cuti di pasal 310 sampai 300 sekian ya, saya baca lagi, itu ada cuti-cuti, ada tujuh cuti. Jadi, jenis cuti itu sesuai dengan regulasi, pertamanya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2000. Di sini hanya perubahan, Pak. Jadi, di PP17 tahun 2020, itu adalah perubahan peraturan menteri nomor. Jadi, kita masih memakai PP11. Jadi, tambahannya ada di nomor 17 tahun 2020 itu. Itu tetap manajemen peratur si peratur si pinegara. Saya hanya peraturan cuti tahunan saja ya. Nanti kita banyak diskusi, banyak perubahan. Di cuti tahunan, ya, di pasal 311, PNS dan calon PNS yang telah bekerja 1, kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Namanya cuti, hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksudkan F1 adalah 12 hari kerja, bukan hari kalender. Hari kerja ya. Kalau hari kerja 5, maka seminggu-seminggu tambah 2 hari. Jadi, minggu ketiga, ya, kalau 5 hari kerja. Kalau 6 hari kerja, sudah cukup. Berarti cukup 2 minggu. Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Gue berhubungan kembangin. Untuk menggunakan hak cuti tahunan, AIS 1, dan PNS atau calon PNS, ya, yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wonang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Nah, di cuti tahunan itu, tidak dapat cuti tahunan sehari diambil, 1 bulan, 2 bulan diambil, 1 hari, 1 hari boleh. Mau 3 hari, boleh. Tidak harus 12-12-nya, ya. Dan bagi pegawai ASN, bagi pegawai guru, semuanya dapat cuti tahunan, bagi, di PMA, ya, Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2019, pemberian tukin kepada pegawai Kementerian Agama, di pasal 11-nya, bagi pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, diperlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0. Jadi, tukinnya, TPG-nya tetap dibayar, walaupun kita tidak masuk 1-2 hari, 5 hari, 7 hari, atau 12 hari. 1 bulan sekaligus kita ambil. Jadi, tetap dibayar tukinnya. Tidak dipotong 0%, artinya tidak dipotong berapa persen. Jadi, dibebaskan 0%. Nah, belah-belah-belah, sampai 315, disinilah yang akan kita bahas sehari ini. Di pasal 315, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah, dan jabatan dosen pada perguruan tinggi, yang mendapat liburan, menurut peraturan perundangan-undangan. Bersama dengan yang telah menggunakan juta tahun, itu di PP11, tahun 2017. Begitu perubahannya di PP17, tahun 2020, maka di pasal 315, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah, dan jabatan dosen pada perguruan tinggi, yang mendapat liburan menurut peraturan perundangan-undangan, berhak mendapat cuti tahunnya. Nah, kami akan membahas di sini, Pak guru ini ada yang macam-macam, ada auditor beberapa itu, menegaskan, PNS guru dan dosen harus masuk. Nah, masuk pada liburan, peraturan perundangan-undangan. Kan mendapat liburan, kan? Selama ini selain liburan semester, apa dapat liburannya? Nggak ada. Cuti diberikan lagi. Mengapa cuti diberikan? Banyak mungkin guru-guru, dosen-dosen yang ngajar di mana-di mana. Dia untuk pulang, nggak bisa di semesteran, nggak bisa pulang, tapi dia pengen ada keluarganya melakukan pernikahan, kecuali keluarganya meninggal ya, itu ada lagi. Nah, cuti alasan penting. Tapi kalau mau mengikuti, misalnya menghadiri wisuda anaknya di Jawa, atau di Sumatera, nah itulah diberikan cuti tahunan. Nah, kalau di sini di pasal 315, PNS yang menduduki jabatan guru, pada sekolah dan jabatan dosen, pada pegawai tinggi, maka mendapat liburan menurut peraturan perundang-undang. Jelas. Ini di PP 17 tahun 2020. KMA-nya juga, saya akan buka nih ya, di, bukan PP, di pasalnya supaya lebih jelas. Coba saya, nah, di sini nih. Ini di PP 17 tahun 2020. Di sini jelas kalimatnya. Jadi ketentuan pasal 315, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. Di pasal 315, PNS yang menduduki jabatan guru, pada sekolah, dan jabatan dosen, pada perguruan tinggi, yang mendapat liburan. Ya, yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan. Nah, liburan itu ya, guru di kapan? Ya itu semesternak, kalau saya. Jadi dia berhak untuk libur, gitu. Berhak, dan berhak mendapatkan cuti tahunan. Karena gini, kalau guru setiap hari ini bergaul dengan manusia, yang namanya yang nakal, yang badel, yang, wah, macem-macem, yang bodoh, yang pintar, itu kan sudah pusing. Makanya tadi pengertian cuti itu, liburan itu untuk respressing, jasmani rohani. Biar pit lagi, untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Nah, ini di PP11. Di perka BKN-nya, yang terbaru, ya, ini tahun 2001, ini di BKN, peraturan kepala BKN, nomor 7, tahun 2021. Jadi turunannya. Nah, saya lihat, di perka BKN nomor 7. Nah, di sini, di angka 15, jadi, sebelumnya ada perka BKN nomor 24, tahun 2021, ya. tahun 2000, setelah 2022, 2017 itu ada. Jadi, 24 tahun 2017, perka BKN, itu dirubah lagi, menjadi perka BKN nomor 7, tahun 2021. Jadi, guru dan dosen, di sini sama-sama, mendapat hak, liburan, mendapat liburan, menurut peraturan perundang-undang. Dan ini, mungkin Bapak Ibu tahu, Pak Mardani adalah, bagian, perundang-undangan, yang ada di inspektorat. Jadi, menurut beliau, bahwa gini, menurut peraturan perundang-undangan tadi, peraturan pemerintah nomor 17, tahun 2020, tentang perubahan atas, peraturan pemerintah nomor 11, tahun 2017, tentang manajemen, pegawai, pegawai negeri sipil. Di pasal 315 tadi, PNS yang menduduki jabatan guru, pada sekolah, dan jabatan dosen, pada perguruan tinggi, mendapat liburan, menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan. Nah, pada prakteknya, guru pada madasa, ada yang mengikuti, libur, sesuai dengan, kalender pendidikan. Oke, siap. Berarti kita buka, untuk session pertama, session diskusi kita, tanya jawab kita hari ini, session pertama ada, tiga orang, atau per orang ya, padahal ya? Satu pertanyaan langsung jawab, begitu begini ya. Baik, kami persilakan pada seluruh peserta, Zoom meeting hari ini, yang ingin bertanya, atau ingin berdiskusi, atau sharing, ataupun curhat, juga kami persilahkan. Mumpung padahal list kita, sedang, mempunyai waktu ruang, untuk kita pada hari ini. Silahkan, Pak, Pak, saya lihat. Rizal Maulana, dari Mati Jepang, Simbu, dan, terima kasih banyak, dari Bapak, telah menyampaikan, ingin menyimpulkan, Pak, bahwasannya, untuk semester ini, berarti, sesuai dengan perundangan-undangan, beserta turunannya itu, kebijakannya, kita bisa mengambil, ibu semesternya, kecuali ada peraturan baru, seperti itu, Pak. Betul. Sangat betul itu. Jadi, kita masih, ada koordinasi, nanti, inspektorat, akan berkondisi dengan, dirjen pendis, khususnya, bagian perundang-undangannya, apakah ini, turunannya akan ada, tentang cuti, atau bukan cuti, tentang liburan, peraturan perundang-undang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dari, Manjiga Banjarmasi. Iya, saya tahu. Terima kasih banyak, sebelumnya, Bapak, atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, hari ini, apa yang Bapak sampaikan tadi, sangat membahagiakan, bagaimana para guru. Karena, kebetulan hari ini, saya, mewakili para guru, banyak sekali mereka, menyampaikan pesan-pesan, kepada saya, yang tadi sudah Bapak sampaikan, dengan jelas, yang nantinya, tentunya, akan kami sampaikan, dan akan membahagiakan. Yaitu, bertahitan dengan, PP nomor 17, tahun 2020, Pak, yang tadi, pasal 315, yang sudah Bapak, tadi, sudah sangat jelas sekali. Bahwa, kami, guru, itu mendapatkan, libur sesuai, dengan peraturan, perundang-undangan, yang tadi, dapatkan, peraturan perundang-undangan, berarti sesuai dengan, kalender pendidikan kami. betul. Tambah lagi, dengan, putih tahunan, hak kami. Kami, para guru, Pak, yang paling penting, itu, untuk penyegaran, untuk kami bisa lagi, mengaksanakan aktivitas kami, lagi, murid-murid kami, kalau sudah mendapatkan liburan, itu rasanya sudah cukup, benar. Sudah cukup. Tidak ada guru, yang memiliki hati, seorang pelajar, pengen cuti, sekian hari, saya yakin. Tidak ada yang seperti itu. Kecuali, Alhamdulillah, pada pasal 315 ini, Pak, memberikan kesempatan, kepada guru, kalau yang, kepepet, kalau ada sesuatu, yang terjadi, memiliki orang tua, yang jauh, dari Banjarmasin, mereka bisa ambil, cuti itu, barang dua hari, atau tiga hari, selain dari, hari liburan. Jadi, Pak, intinya, hari ini, Alhamdulillah, saya, bisa menyampaikan juga, apa perasaan, dari teman-teman guru, bahwa, kami para guru, walaupun kami, mendapatkan hak cuti, dalam satu tahun, kami tidak akan, bakalan cuti, dengan gampang, untuk menambah liburan, kalau sebuah murid-murid, kami, itu kembali, sudah, belajar, kecuali, hal yang sangat penting, tadi. Jadi, Pak, terima kasih banyak, atas pencerahan, yang Bapak berikan, bisa nanti, saya sampaikan, kepada teman-teman, bahwa, Alhamdulillah, sudah jelas sekali, di dalam, PP nomor, 17 tahun 2020 itu, guru, mendapatkan liburan, sesuai dengan, peraturan perundang-undangan, dan juga, mendapatkan, cuti tanggungan. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pak Dalis, luar biasa, pencerahan Pak Dalis, sangat senang, kami menarik. Apabila memang, Pak Dalis, ini bisa kami jadikan dasar, untuk, nantinya, kami sampaikan, hasil meeting ini, kepada pimpinan, tapi, walaupun bagaimanapun, kami tetap berharap, tadi, bahwasannya, ada, semacam, surat, secara tertulis, sebagai dasar, bagi kami, untuk, membuat edaran, di Kalimantan Selatan, ini khususnya. Memang sangat jelas, pada pasal 315, tadi menyebutkan, guru dan dosen adalah, ASN yang boleh, mengajukan juti tahunan, dan, mendapatkan, liburan, liburan ya, liburan berdasarkan perundang-undangan. kemudian, kalau memang, perdirjen, perdirjen pendis, bisa dijadikan sebagai dasar, atau bisa dikatakan sebagai perundang-undangan, apakah, perdirjen nomor 1, tahun 2013, ini bisa dianggap sebagai turunan ini, Pak Dalis, karena memang, perdirjen terbaru, belum ada, yang ada hanya, satu tahun 2013, yang dijadikan Ariswan. Di dirjen pendis nomor 1, tahun 2013 itu, di situ, dibolehkan libur, mendapatkan. Jadi kalau itu, masih kita gunakan, belum ada perubahannya, karena itu kan, lebih tinggi lagi, PP keluar. Jadi setelah itu kan, baru itu, pendirjen pendis, nomor 1, tahun 2013, di atasnya lagi, lebih tinggi. Maka kita biasanya, ngambil yang lebih tinggi, bukan yang lebih berenang, gitu. Waduh itu bisa dianggap, karena dari 2013, tiba-tiba 2017, tiba-tiba 2020, berarti kan sudah, perkembangan. Nah, kita menggunakan ini aja. Jadi ini aja, kalau saya silahkan, sesuai dengan aturan, bahwa guru-guru bisa mendapatkan, selama tidak ada turunan PMA, maupun KMA, yang regulasi yang belum ada. Turunannya belum ada. Maka masih menggunakan itu. Menggunakan PP tadi. Iya, maka yang berlaku adalah, PP 17 2020 ya Pak. Iya, dan RK nomor 7. Iya, di sana, menyatakan bahwa, guru boleh mengajukan, cuti tahunan, dan berhak mendapatkan, liburan berdasarkan, perundang-undangan. Perundang-undangan yang dimaksud di sini adalah, perdirjan itu ya Pak Dalisnya? bisa juga itu, sebagai aturan juga bisa. Bisa, sebagai turunan, tapi turunannya sebelumnya. Yang 2013 tadi ya? Iya, itu aja. Tapi jangan komitmen, ini kebersamaan, zoom meeting, hasil zoom meeting, bahwa, kami untuk selatan, memberi, apa, statement bahwa, begini, 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 itu aja. terakhir, terakhir, terakhir. Pak Joko ya, siapa ini? Terakhir, ya, terakhir Bu. Lalu Bu, ini ada permasalahan, anggap, seorang guru, mengambil cuti tahunan, anggap dua hari Bu, padahal dua hari itu adalah, jam efektif mengajar, gimana, kalau, tindak lanjutnya Bu, apakah yang bersangkutan itu, wajib mengganti, jam yang ditinggalkan, atau itu, tanggung jawab, materasah Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana nih Pak Dalis? Dua hari, mengajarkan cuti tahunan. Nah, gitu. Jadi, kalau dua hari kan, berarti dia, dia sudah hampir, hampir lima atau enam jam, ya SKS, JTM ya, mungkin ya. Itu tanggung jawab, tanggung jawab, kepala, kemadasalnya. Harus ada menggantikan. Karena gini, kalau untuk menggantikan, di jam berikutnya, tidak akan ada, tidak akan selesai. Tapi, lebih baik, ini harus menggantikan guru yang akan menunggu, atau guru piket, guru apa, untuk menanggul lagi, dua hari ini Pak. Jadi, itu tanggung jawab, madrasah. Kalau bisa memang, kenapa? Satu hari cukup nggak? Satu hari aja, kalau dia minta dua hari, satu hari aja. Jadi, kebijakan kepala madrasah juga, jangan, kalau dia minta tiga hari, kasih dua hari. Kalau dia minta dua hari, kasih satu hari. Gitu aja Pak. Jangan terlalu dilogarkan ya. Baik Pak Dalis, mungkin, ini terakhir, kami ingin menekankan sekali lagi, kami akan terus berkoordinasi dengan, Kak Subak Kepegawaian ya, Subak Kepegawaian, di mana di sini, ranah untuk perundang-undangan ASN ini, sebenarnya ada di kepegawaian ya, mereka lebih menguasai mungkin ranahnya. dan kami akan berkoordinasi dengan tim analis kebijakan dan analis kepegawaian juga, untuk lebih mencermati pasal 315 ini. Kemudian, kami akan menyampaikan juga hasil Zoom Meeting ini kepada pimpinan, sebagai acuan untuk menentukan nanti kita di Kalimantan Selatan seperti apa, karena sesuai dengan arahan dan penjelasan terpaparan dari Pak Dalis tadi, bisa kita jadikan sebagai dasar ya. dan kemudian, di sini juga seperti yang disampaikan Pak Dalis, untuk kita di Kalimantan Selatan ini berdasarkan hasil kesepakatan, hasil kesepakatan, nah, hasil kesepakatan ini pun harus ada dasarnya ya, kalau kami masih berpegangan, atau mengacu kepada PP17 2020 ini, maka kami akan mengajak dari Subak Kepegawaian, untuk menyikapi hari libur di Kalimantan Selatan ini. Baik Pak Dalis, terima kasih, kami akan terus berkoordinasi dengan pimpinan, dan pihak-pihak terakhir, dengan pihak-pihak tim ITIN tentunya juga, dengan Direkturat GTK juga, kami akan segera berkoordinasi, bagaimana nanti hasil pertimbangan dan keputusan dari para pimpinan kita, berdasarkan analisa dan mencermati kembali ISPP 17 2020 ini lah, dan juga kami tetap berpedoman kepada arahan dari Pak Dalis ya, mudah-mudahan ini ada semacam berita gembira lah, untuk itu di Kalimantan Selatan ya, baik, terima kasih Pak Dalis, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu, tidak sehingga, amin, 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 sehat selalu Pak Dalis, sehat, sehat, alhamdulillah, ya, itu aja Bu, Terima kasih Pak Dalis, guru kita boleh mengajukan Cuki dan boleh melaksanakan libur kali gitu ya Pak, berdasarkan PPP 17 2020 ya, betul, 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 ya, siap, 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 terima kasih Pak Dalis, atas waktu dan kesempatannya, sama-sama, dan para peserta Zoom ya, kita pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya, Kemudian akan segera menindaklanjuti hasil zoom meeting kita hari ini Kami akan bawa hasil rumusan ini kepada pimpinan Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Baik Bapak Ibu sekalian demikian pertemuan kita kali ini Terima kasih atas partisipasinya Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan Dan kami akhiri dengan ucapan Wabillahi Taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Jali Terima kasih juga sama-sama